Bersama seorang warga negara Indonesia yang sebelumnya positif terinfeksi virus corona jenis baru COVID-19 dinyatakan telah sembuh. Informasi mengenai kondisi WNI di Singapura yang sebelumnya positif corona disampaikan KBRI Singapura yang bersumber dari Kementerian Kesehatan Singapura pada 18 Februari 2020. Surat yang dirilis KBRI Singapura menyebut WNI yang dinyatakan sebagai kasus ke-21 positif COVID-19 di Singapura telah sembuh dan negatif COVID-19 serta sudah meninggalkan rumah sakit. Meski tidak menyampaikan identitas WNI tersebut, namun KBRI Singapura menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi yang bersangkutan. KBRI juga menekankan sudah tidak ada lagi WNI di Singapura yang dilaporkan positif. Terima kasih telah menonton! Baik, dan kami akan langsung mengonfirmasi mengenai WNI di Singapura yang dinyatakan sembuh. Sudah terhubung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, IGD Ngurah Suwajaya. Selamat sore Pak Ngurah. Ini Kementerian Kesehatan Singapura telah menyatakan WNI ini telah sembuh dari COVID-19. Apakah sudah kembali ke rumah tempat ia bekerja? Selamat sore Mbak. Jadi memang sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan Singapura bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan negatif dan sudah sembuh dan sudah keluar dari ruangan isolasi rumah sakit. Baik. Kemudian sebenarnya bagaimana kemudian mekanisme selanjutnya? Apakah ada pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan secara rutin meskipun sudah dinyatakan sembuh dan negatif? Saya kira memang prosedurnya begitu. Tetapi memang yang bersangkutan sudah tidak dirawat di rumah sakit lagi. Baik. Kalau dari KA BRI sendiri bagaimana kemudian apakah juga ikut memantau dan dilibatkan dalam perkembangan kesehatan WNI ini? Kami terus diberikan update mengenai kondisinya ketika masih dirawat di rumah sakit. Dan bahkan setelah dinyatakan sembuh dan keluar dari rumah sakit kami juga diupdate. Dan Kementerian Kesehatan Singapura juga berkoordinasi terus dengan Kementerian Kesehatan kita di Indonesia. Baik Pak, sudah dinyatakan sembuh begitu. Apakah kemudian WNI ini akan tetap berada di Singapura dan bekerja? Atau ada rencana untuk memulangkannya ke Indonesia? Sekarang masih di Singapura dan saya kira tergantung kepada yang bersangkutan, Pak. Karena kan sudah dinyatakan sembuh. Apakah yang bersangkutan nanti akan melanjutkan bekerja ataupun apa rencananya? Saya kira itu keputusan WNI kita dan kita memfasilitasi saja nanti. Dan hingga saat ini informasi terkait dengan siapa WNI ini juga belum diberikan begitu ya Pak ya dari pihak Singapura? Saya kira memang tidak boleh diberikan, Pak. Karena kan ini menyangkut mengenai identitas. Dan saya kira di mana-mana juga ada bekerja. Baik. Kemudian Pak, bagaimana dengan pemantauan dari KBRI terkait dengan para WNI yang berada di Singapura untuk melihat bagaimana perkembangan mereka terhadap virus corona yang berkembang di sana? Kita secara harian memberikan informasi terkait dengan perkembangan terkini mengenai perkembangnya COVID-19 di Singapura dan juga secara reguler memberikan imbauan kepada warga negara kita yang ada di Singapura untuk terus berhati-hati, waspada, menjaga higienis, dan juga menghindari berkunjung ke tempat-tempat yang banyak keramaian, pelanggan tidak perlu. Untuk status corona di sana, bagaimana Pak? Karena terakhir ini kan ada di zona orangnya, bagaimana kemudian status corona di Singapura saat ini, Pak Ngura? Kalau untuk status kewaspadaan kan masih orangnya, dan informasi yang terakhir sudah ada total yang dinyatakan positif COVID-19 ada 81 orang dan tetapi dari 81 sudah dinyatakan sembuh dan keluar dari rumah sakit ada 29 termasuk WNI kita. Dan itu penyebarannya di mereka sampaikan masih terbatas di lima kluster. Baik, baik. Jadi satu WNI sudah dinyatakan sembuh dan sejauh ini tidak ada lagi WNI yang dinyatakan terjangkit begitu ya Pak ya? Atau jangan menjadi suspect di Singapura tidak ada. Baik, terima kasih Pak IGD Ngura Suwajaya sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.